Intro Kita lanjut bahas BDTH Season 4 Part 4 Oke lah gak usah banyak manming meng Kita langsung masuk aja ke pembahasan Intro Pertarungan Jia Xing Tian dengan Hai Bodong Ternyata hanya pertarungan persahabatan biasa Seperti yang sering mereka lakukan di masa lalu Kali ini Jia Lao meminta maaf pada semuanya Karena sudah membuat keributan Tiba-tiba saja Xiao Yan menyusul dan mengajak Hai Bodong Untuk segera pulang karena urusan di tempat ini sudah selesai Melihat kemunculan dari Xiao Yan Jia Lao cukup tertarik dengannya Yang kemudian mengeluarkan beberapa serangan Untuk mengetes kekuatan dari Xiao Yan Namun pada akhirnya Xiao Yan mampu menghentikan seluruh serangan Dari tetua Jia Lao Bahkan berhasil menangkap tangannya Pertarungan ini pun dihentikan oleh patua Hai Bodong Dan Jia Lao benar-benar kagum dengan kekuatan Xiao Yan Dia memang pantas menjadi murid Hai Bodong Mendengar hal ini Hai Bodong pun mengatakan bahwa dirinya Memang ingin memiliki murid seperti Yan Xiao Namun sayangnya dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi gurunya Xiao Lao cukup kaget dengan ucapan dari Hai Bodong Lalu dia bertanya Siapa guru Yan Xiao Karena dia ingin berkenalan Xiao Yan pun mengatakan dia harus merahasiakan identitas dari gurunya Karena tidak mau dikenal orang lain Setelah mengatakan hal ini Xiao Yan mengajak Hai Bodong Untuk segera pulang Dalam perjalanan pulang ini Xiao Yan mengecek tujuh air liur roh biru ajaib Dia merasa cukup puas Karena telah mendapatkannya Sementara Hai Bodong mengatakan Xiao Lao saat ini semakin kuat Bahkan kekuatannya mampu menandingi Ratu Medusa Dari pertarungan sebelumnya Hai Bodong bisa memperkirakan bahwa kekuatan Xiao Lao Mungkin sudah berada di tahap Dohuang bintang 8 Dan sebentar lagi Kemungkinan akan segera naik Ke tahap Dohuang bintang 9 Suatu hari nanti Dia pasti bisa menjadi seorang Dozong Dan dia benar-benar pantas Menjadi seorang penjaga keluarga kerajaan Selama ini Xiao Lao selalu menghormati 3 keluarga besar Yaitu keluarga Miteor Keluarga Nalan Dan juga keluarga Mu Namun sebenarnya Xiao Lao cukup takut Jika He Bodong melakukan pemberontakan Karena dia memiliki masa lalu yang cukup buruk Dengan keluarga kerajaan Kenapa Xiao Lao mengatas kekuatan Xiao Yan barusan Karena dia ingin mengajak Xiao Yan bergabung dengan keluarga kerajaan Namun Xiao Yan tidak tertarik Dan malam ini Dia benar-benar ingin membangunkan Jiwa gurunya Sesampainya di rumah Xiao Yan meminta He Bodong untuk berjaga di luar Sementara dirinya Akan memurnikan rumput tujuh air liroh biru wajah Pada akhirnya Dengan tungku alkemis Xiao Yan memasukkan rumput itu Dan akan mengubahnya menjadi obat pemulih kekuatan jiwa Sementara di tempat lain Alkemis dari kekaisaran Zhou Yan sedang merencanakan sesuatu Dia akan membuat semua alkemis dari kerajaan Jiama Gagal di dalam kompetisi alkemis Xiao Yan cukup heran Dengan rumput roh biru ini Kekuatan yang ada di dalamnya benar-benar luar biasa Bahkan ketika dibakar dengan api teratai hijau Masih mampu bertahan dalam waktu yang cukup lama Hingga akhirnya Hal itu pun segera melebur Dan menjadi cairan obat kekuatan jiwa Xiao Yan cukup puas dengan hasilnya Dia segera masukkan cairan pemulih jiwa ini Kedalam jincin yang dia pakai Yang kemudian Menimbulkan sebuah reaksi Hingga memancarkan fluktuasi kekuatan Yang membuat Zhou Yan puas Karena merasa gurunya akan segera terbangun Tiba-tiba saja Jincin ya Allah menuarkan energi putih Yang langsung membuat kabur mata-mata suruhan Xiao Sun Er Namun pada akhirnya Jincin itu pun terjatuh Yang membuat Zhou Yan bingung Kenapa gurunya tidak muncul Apakah obatnya telah gagal Sementara Pak Tua Hai Bodoh yang merasakan ada fluktuasi kekuatan jiwa yang luar biasa Dia pun segera masuk ke dalam ruangan Xiao Yan Dan bertanya Apakah dia berhasil Namun Xiao Yan hanya terdiam Karena sepertinya obat tujuh air liroh biru ajaib Memang telah gagal Dan satu-satunya cara Untuk bisa membangunkan gurunya Mungkin hanya dengan mendapatkan resep pil pelebur jiwa Dan menjadi pemenang dari kompetisi alkemis Pagi harinya rombongan dari ayah Xiao Yan baru saja tiba Di ibu kota kekaisaran Jiaman Dia tidak sengaja melihat salah satu orang dari keluarga Mite'er Dikejar oleh pasukan yang aneh Hal ini membuat ayah Xiao Yan bergerak untuk memberikan pertolongan Dan dia pun melakukan pertarungan sengit Dengan pasukan aneh yang tidak dikenalnya Pasukan ini cukup kejam Karena rela meledakkan diri sendiri Demi bisa mengalahkan lawannya Setelah berhasil menangani pasukan yang aneh Ayah Xiao Yan bertanya pada anggota keluarga Mite'er Tentang siapa pasukan itu Dan kenapa mengejarnya Anggota keluarga Mite'er Mengatakan mereka adalah orang-orang dari kekaisaran Juyun Dan belakangan ini Memiliki gerak-gerik yang aneh Kemudian pihak kota Jiama Mengirimkan pasukan untuk melakukan investigasi Tidak disangka Hal itu memicu kemarahan pasukan Juyun Hingga terjadilah insiden seperti ini Ayah Xiao Yan lalu memperkenalkan diri bahwa dia adalah Xiao Zhan Kepala keluarga dari Clan Xiao Dan merupakan sahabat dari Yave Apakah bisa diantarkan untuk bertemu dengan Yave Anggota keluarga Mite'er itu pun bersedia Mengantarkan ayah Xiao Yan untuk bertemu dengan Yave Kompetisi alkemis hari ini dimulai Xiao Yan pun hadir dengan pengawalan dari Hai Bodong Dia berjanji akan membuatkan pil untuk memulihkan kekuatan Hai Bodong Setelah berhasil mendapatkan resep pil pelebur jiwa Dan mengembalikan kekuatan jiwanya secara penuh Patu Hai Bodong setuju dengan Xiao Yan Tidak lama kemudian muncullah orang-orang dari kerajaan Jiama Salah satu yang datang adalah putri Yao Ye Dia merupakan kakak dari Yave Er Dan cucu dari tetua Jia Xing Tian Saat ini guru Ao Tua juga ikut rombongan Dan dia meneriaki nama Yan Xiao Hal ini membuat putri Yao Ye menoleh Kemudian tersenyum pada Yan Xiao Guru Ao Tua segera turun dari keretanya dan dia menemui Yan Xiao Namun dia cukup ketakutan Ketika melihat Patu Hai Bodong di sampingnya Dan Xiao Yan mengatakan ini adalah temannya Selanjutnya guru Ao Tua memberikan penjelasan kompetisi ini Akan dihadiri oleh ribuan peserta Yang dibagi menjadi dua babak Yaitu babak penyesihan dan juga babak final Jika Xiao Yan bisa lolos menjadi sepuluh besar saja Hal ini sudah merupakan sesuatu yang bagus Untuk asosiasi alkemis kota Blackrock Tidak lama kemudian Orang-orang dari kekaisaran Juyun pun juga telah muncul Salah satunya diwakil oleh gadis dengan bibir biru Yang kelihatannya sedang keracunan kejubung Sementara Xiao Yan diajak oleh guru Ao Tua untuk menemui Pak Tua Fama Orang itu masih belum bisa move on Dengan Xiao Yan yang berhasil memurnikan daun besi hitam sebanyak delapan kali Dia memberikan pujian yang berlebihan Dan tiba-tiba saja Pak Tua Hai Bodong mengatakan Bahwa Tetua Fama masih suka banyak bicara seperti biasanya Kata-kata seperti ini membuat Tetua Fama kaget Dia kemudian melihat orang yang berbicara dan bisa merasakan aura sedingin es Tiba-tiba saja Tetua Fama Xiao Karena menyadari bahwa ini adalah kaisar Es Hai Bodong Salah satu sepuluh orang terkuat dari kekaisaran Jiama Mendengar hal ini Guru Ao Tua juga sangat kaget Dia memandangi Xiao Yan dengan penuh kehiranan Kenapa Xiao Yan bisa berteman dengan seseorang yang memiliki reputasi mengerikan seperti itu Tidak lama kemudian Tetua Xiao Lo muncul dia terlihat senang melihat Xiao Yan telah hadir Untuk mengikuti kompetisi ini Guru Ao Tua tambah kaget Karena Xiao Yan juga mengenal orang terkuat di kerajaan Jiama Selanjutnya muncullah Yue Er dan juga Putri Yao Ye Tetua Xiao Lo mengatakan Ini adalah kedua cucunya Yao Ye dan juga Yue Er Yao Ye ini yang akan memimpin 5.000 pasukan untuk mengamankan kompetisi hari ini Yao Ye cukup ramah Dia mendoakan Yan Xiao semoga bisa menjadi pemenang dalam kompetisi Dan dia akan mengadakan pesta besar jika hal itu benar-benar terjadi Karena semua peserta sudah berkumpul Maka Tetua Fama mengumumkan bahwa kompetisi alkemis hari ini di kekaisaran Jiama resmi dimulai Selanjutnya Tetua Fama mengatakan pada Yan Xiao Liu Ling dan juga Yue Er Bahwa mereka bertiga adalah perwakilan terbaik dari kekaisaran ini Dan harus melakukan yang terbaik juga Liu Ling pun segera memasuki arena kompetisi dengan gaya noraknya Dia berjanji akan mengalahkan Yan Xiao di hadapan Nalan Yan Ran Tidak lama kemudian Disusul oleh putri Yue Er dengan gaya terbang icik-icik em-em-em Namun Yan Xiao yang tidak ingin pamer Dia memilih untuk berjalan melalui pintu bawah saja Namun karena semua orang yang ada di tempat ini ingin melihat gaya dari Yan Xiao Patuah Hai Bodong pun terpaksa melemparkan Yan Xiao dengan tali esnya Hal itu membuat Xiao Yan kaget Dia terjatuh dari ketinggian dan sebelum menyentuh tanah Dia pun menggunakan pengendalian Doki yang cukup mengesankan bagi tetua Xiao Dan akhirnya Xiao Yan memasuki arena kompetisi dengan gaya yang ciamik Di kursi VIP penonton Muzan yang melihat Yan Xiao cukup emosi Jika bukan karena Nalan Yan Ran saat itu dia pasti sudah bisa menghajar Yan Xiao Namun ayah Muzan mengatakan Jika dirinya menyukai Yafe kejarlah dengan cara yang elegan Bukan mengamuk sembarangan Karena Yan Xiao dalam pandangan ayah Muzan adalah orang yang kuat Dan Muzan bukan tandingannya Di tempat lain Para tentara patroli menemukan kejanggalan Dan mereka melihat salah satu rekan Ada yang terkabar Hal ini akan segera dilaporkan pada putri Yaoye Patuah Fama Menyampaikan seluruh peserta kompetisi harus membuat pil sesuai resep Yang ada di hadapan mereka Hal ini dibatasi oleh waktu Jika waktunya habis dan pilnya belum jadi Maka peserta itu akan dinyatakan gugur Waktu pun segera diaktifkan dan babak penyisihan Segera dimulai Para peserta mulai melakukan pemurnian Sementara Xiao Yan memakan pil api ungu Dan juga membuat pil sesuai dengan resep yang telah ada Dari tempat yang tinggi di kursi VIP-nya Patuah Fama melihat para peserta kompetisi ini Dan dia menemukan salah satu peserta yang tidak lain Merupakan gadis bibir biru Hal ini membuat Patuah Fama merasa Gadis ini memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat Bahkan lebih kuat daripada Raja Pil Guhe Karena saking penasarannya Siapa gadis ini Tetua Fama pun membuka buku peserta kompetisi Dia sangat kaget Karena menemukan identitas dari gadis itu Adalah seseorang dari kekaisaran Juyun Usianya baru 17 tahun Dan sudah menjadi alkemis tingkat 4 Tetua Xiao Lo merasakan ada sesuatu yang salah Sementara Tetua Fama mengatakan Apakah gadis itu adalah orang yang sedang menyamar Karena dari teknik yang telah dia keluarkan Benar-benar tidak seperti remaja Yang berusia 17 tahun Sementara Tetua Xiao Lo tidak mengetahui hal itu Apakah dia menyamar atau tidak Tapi menurutnya Jika gadis itu adalah seseorang yang sedang menyamar Kemungkinan Tetua Xiao Lo akan segera mendeteksinya Namun saat ini Dia benar-benar tidak bisa mendeteksi Tentang gadis itu Dan menurut penglihatan dari Tetua Fama Selama ini Penglihatannya tidak pernah salah Selain itu Gadis ini juga cukup aneh Karena menutupi wajahnya dengan topi kerudung yang besar Tetua Xiao Lo yang tidak ingin basa-basi lagi Dia segera menggunakan bola pasir Dan dengan paksa Membuka topi besar milik gadis bibir biru Gadis itu pun sontak kaget Dan langsung melihat pada tempat Tetua Xiao Lo berada Hal ini Membuat Xiao Lo merasa gadis ini Memang tidak biasa Dia bahkan bisa menemukan bola pasirnya Serta melihat bahwa Xiao Lo lah Yang mengirimkan serangan sebelumnya Dan Tetua Fama cukup marah Dengan tindakan dari Xiao Lo Karena mengirimkan serangan secara diam-diam Seperti itu Hal ini Bisa mengganggu konsentrasi Dari para peserta kompetisi Tidak lama kemudian Banyak hal aneh pun terjadi Karena tiba-tiba saja banyak tungku yang meledak Hal ini Juga terjadi pada Liu Ling Putri Yue Er Dan juga Xiao Yan Dan yang tidak meledak Hanyalah milik dari kelompok kekaisaran Juyun Gadis bibir biru itu pun tersenyum Karena merasa Pemenang kompetisi hari ini Akan menjadi miliknya Para peserta yang tidak mampu mengulang pembuatan obatnya dari awal Merasa menyerah dan mereka keluar dari arena Sementara Xiao Yan Dan juga yang lainnya akan mengulang dari awal Xiao Yan merasa Ada sesuatu yang salah dengan resepnya Sementara Tetua Jialo Kali ini baru menyadari bahwa gadis itu Memang benar-benar sangat aneh Dan sepertinya Dia memang orang yang sedang menyamar Tetua Fama tiba-tiba saja teringat Ada sebuah pil yang mampu merubah penampilan seseorang Tapi pil ini Bahannya sangat langka Dan susah dimurnikan Namun jika pil itu berhasil dibuat Maka tidak akan ada seorang yang bisa mengenali Identitas asli dari orang yang menggunakan pil itu Tidak lama kemudian Salah satu prajurit pun datang memberikan laporan pada Putri Yao Ye Dan hal ini segera disampaikan pada Tetua Jialo Dalam sekejap Jialo pun menjadi waspada dengan orang-orang dari Kekaisaran Juyun Tidak lama kemudian Gadis Bibir Biru berteriak Dengan mengatakan para elkemis dari Kekaisaran Jiyama Semuanya adalah pemulan yang tidak berguna Bahkan gadis itu sangat berani memprovokasi Tetua Jialo Banyak yang marah dengan provokasi dari gadis Bibir Biru Bahkan Putri Yue Er Merasa tidak terima Dengan ucapan gadis itu yang berani merendahkan Para alkemis Kekaisaran Jiyama Dia pun kali ini mulai mengomel Namun gadis Bibir Biru itu Segera mengeluarkan kekuatan jiwa yang menakutkan Dan membuat Putri Yue Er Segera terdiam Shoyen yang bisa merasakan Fuktuasi kekuatan jiwa yang benar-benar kuat dari gadis itu Menjadi penasaran siapa dia sebenarnya Gadis Bibir Biru terlihat cukup senang Ketika melihat satu persatu kuali milik alkemis Kekaisaran Jiyama Telah meledak Dia dengan pedenya menyatakan Akan segera keluar menjadi pemenang Dalam babak penyisian ini Karena pilihan dia bentuk Sebenarnya sudah jadi Dan tinggal penyempurnaan saja Gadis ini semakin berani Memprovokasi di tempat ini Dengan mengatakan Semua alkemis Kekaisaran Jiyama Adalah sampah yang tidak berguna Dan dia Akan segera menjadi juaranya Namun tiba-tiba saja Shoyen mulai buka suara Dengan mengatakan bahwa hal itu Tidak akan pernah terjadi Karena tidak ingin membuang-buang waktu lagi Shoyen memulai pembuatan pil dari awal Namun kali ini Ada hal yang berbeda Shoyen memasukkan seluruh bahannya secara bersamaan Dan membuat banyak orang cukup kaget Tidak sedikit orang yang meragukan kemampuan Shoyen Namun pada akhirnya dia berhasil Mengekstrak seluruh bahannya Gadis bibir biru cukup kaget Namun dia merasa bahwa Yan Xiao terlalu lambat Dan tidak akan pernah bisa membentuk pil dengan cepat Tiba-tiba saja Shoyen pun mengeluarkan api terata hijau Yang membuat semua orang di tempat ini cukup terkejut Bahkan gadis bibir biru Merasa ketar-ketir Dia kemudian Mempercepat proses pemurnian obatnya Dan melemparkannya ke arah langit Sementara Yan Xiao Yang tidak mau kalah juga melemparkan obat yang baru setengah jadi ke udara Melihat hal ini Tetua fama merasa Yan Xiao cukup gegabah Karena pil setengah jadi itu Jika bersentuhan dengan udara Maka bahan-bahan di dalamnya yang belum menyatu dengan sempurna Akan segera dihancurkan Dan Shoyen Masih terlihat santai Dia kemudian menyelesaikan pilnya di udara Dan segera melemparkannya ke meja penilaian Akhirnya Shoyen berhasil menang Menjadi juara pertama di dalam babak penyisihan Sementara gadis bibir biru Menjadi juara kedua Banyak orang merasa senang Dengan kemenangan dari Yan Xiao Sementara gadis bibir biru Hanya bisa marah untuk saat ini Karena rencana pertamanya telah gagal Dan banyak alkemis kekaisaran jama Juga telah lolos babak penyisihan Berkat melihat Yan Xiao Yang membuang bahan berbentuk jamur Karena sebenarnya Bahan itulah yang menimbulkan ledakan Gadis bibir biru yang dalam perjalanan kembali ke penginapan pun Masih merasa kesal Dengan rencananya yang telah gagal hari ini Gara-gara Yan Xiao Tidak sengaja di belakangnya ada alkemis dari jama Yang membahas kehebatan Yan Xiao Dalam sekejap Gadis bibir biru itu pun mengamuk Dan menghajarnya Dengan wujud aslinya Sementara Yan Xiao Kali ini ditemui oleh putri Yao Ye Yang ditemani oleh Nalan Yan Ran Dan juga Yave Dia mengajak Yan Xiao Untuk berpesta malam ini Demi merayakan kemenangan babak penyisihan Namun Yan Xiao tidak mau Karena dia harus istirahat Untuk mempersiapkan babak final esok hari Dalam perjalanan pulangnya Yan Xiao pun disusul oleh putri Yue Er Dia mengatakan bahwa gadis dari kekaisaran Jun itu sangat aneh Bahkan dia mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat Dan tiba-tiba saja Yan Xiao serta putri Yue Er dikejutkan Dengan banyaknya alkemis jama Yang telah terbunuh Sementara di depan sana Ada Liu Ling Yang berhadapan dengan gadis bibir biru Liu Ling mengatakan Gadis ini sudah melakukan pelanggaran berat Kata-kata itu Membuatnya sangat marah Dan mengeluarkan dogi beracun Yang membuat semua orang di tempat ini terjatuh Karena pusing Gadis bibir biru kemudian mencekik leher dari Liu Ling Namun dia merasa wujud aslinya Akan segera muncul Dan membuatnya mengatakan Jangan sekarang Karena rencana malam hari ini Harus bisa sukses Dan dia harus berhasil menyingkirkan seluruh alkemis muda Di kekaisaran jama malam ini juga Xiao Yan yang sudah berhasil menitrakan asap beracun Dia pun mengeluarkan campuk api teratai hijau Untuk menghajar gadis bibir biru Namun hal ini Segera dihalangi oleh anak buahnya Pertarungan pun pecah Yan Xiao Membantai para anak buah dari gadis bibir biru Dengan campuk api teratai Pada akhirnya Gadis bibir biru itu pun turun tangan sendiri Dan menyebarkan dogi hitam pekat Yang menutupi seluruh tempat ini Sementara Xiao Yan yang tidak mau kalah pun mengeluarkan kekuatan api teratai hijau Dan meledakkan dogi hitam Tidak lama kemudian Putri Yue Er Dan juga Liu Ling tersadar dari bingsannya Mereka kebingungan Lalu bertanya apa yang telah terjadi sebenarnya Karena mereka merasa mimpi buruk Xiao Yan mengatakan Bahwa mereka terkena racun Sementara gadis bibir biru menyangkal Tidak ada racun di tempat ini Barulah Xiao Yan sadar Bahwa apa yang dia alami barusan Hanyalah halusinasi Dan alkemis yang meninggal Sebenarnya juga tidak ada Sesampainya di rumah Xiao Yan merasa Gadis bibir biru benar-benar mahir Dalam mengendalikan racun Dan kekuatan aslinya Kemungkinan lebih dari yang dia tunjukkan hari ini Xiao Yan merasa Gadis itu akan mempersulit dirinya Mendapatkan resep pil pelebur jiwa Tidak lama kemudian kamar Xiao Yan pun Dilempari pil asap beracun Anak buah dari gadis bibir biru Benar-benar sangat berani mendatangi Xiao Yan Untuk membunuhnya Namun untungnya Ada Pak Tua Hai Bodong yang datang dengan cepat Dan membekukan anak buah dari gadis bibir biru Hal ini Membuat Xiao Yan selamat Dari marah bahaya Xiao Yan yang belum tahu siapa orang-orang yang akan membunuhnya pun Kali ini diberitahu oleh Pak Tua Hai Bodong Bahwa mereka adalah orang-orang dari kekaisaran Juyun Dan Xiao Yan sadar Kemungkinan mereka merupakan suruhan Dari gadis bibir biru Detik berikutnya Hai Bodong pun bergerak Untuk menyingkirkan sumber masalah Dan Xiao Yan langsung mengikutinya Tidak lama kemudian Ayah dari Xiao Yan pun datang bersama dengan Yao Fei Untuk menemui Xiao Yan Namun penjaga tempat ini mengatakan bahwa Xiao Yan Baru saja pergi bersama dengan Tua Hai Bodong Pada akhirnya Yao Fei mengajak ayah Xiao Yan mengobrol di taman saja Sambil menunggu ke pulangan dari Xiao Yan Ayah Xiao Yan cukup kagum dengan Yao Fei Hanya dalam beberapa tahun sudah diangkat menjadi tetua di keluarga Mi Teor Yao Fei mengatakan Ini semua juga berkat dari Xiao Yan Ayah Xiao Yan terkejut Yang kemudian Yao Fei mengatakan Xiao Yan yang saat ini sudah sangat berbeda dengan masa lalu Dia bahkan menjadi ahli obat jenius Yang diperebutkan oleh orang-orang penting di kekaisaran Jiama Salah satunya adalah keluarga Mi Teor miliknya Dan dia juga memiliki kekuatan yang sangat mengerikan Jika ayah Xiao Yan bertemu dengan putranya Pasti dia akan sangat kaget dengan perkembangan dari Xiao Yan Sementara Xiao Yan yang mengikuti patwa Hai Bodong Untuk menyingkirkan gadis bibir biru merasa kekuatan dari gadis itu Yang sebenarnya melampaui apa yang telah dia tunjukkan Hai Bodong hanya mengatakan Kekaisaran Zhou Yun saat ini menggunakan berbagai cara licik Untuk menjatuhkan nama asosiasi alkemis kekaisaran Jiama Supaya reputasinya hancur di mata dunia Dan dia saat ini akan segera bergabung dengan tetua Fama Serta Jialo Demi membongkar kebusukan dari gadis bibir biru Tiba-tiba saja Xiao Yan teringat Dengan kata-kata gadis bibir biru Sebelum dirinya terkena halusinasi saat itu Yang sebenarnya gadis itu mengatakan Bahwa dia akan menyingkirkan seluruh alkemis muda dari kekaisaran Jiama Hal ini membuat Xiao Yan harus segera balik Untuk menuju pesta perayaan di kekaisaran Karena di tempat itu para alkemis muda sedang berkumpul Dan sebenarnya mereka lah yang diincar oleh gadis bibir biru Cerita pun berpindah ke istana kerajaan Jiama Di tempat ini alkemis muda sedang berkumpul Untuk merayakan kemenangan hari ini Sementara pasukan dari kekaisaran Jiama Yan Juga mulai bergerak Untuk melakukan pembantaian Gadis bibir biru yang ada di dalam penginapan Dia merasa senang Dengan penampilan barunya ini Tidak lama kemudian Munculah Hei Bodong Tetua Fama Dan juga tetua Jialo di atap rumah Mereka melakukan pengintaian Untuk melihat siapa gadis itu sebenarnya Dan benar saja Tiba-tiba saja wujud gadis ini Berubah ke bentuk aslinya Yang merupakan alkemis menyeramkan Dan sebelumnya Bertemu dengan Xiao Yan Di kendaraan terbang saat itu Dan orang ini Bernama Yan Li Kelompok patua Fama pun tanpa ragu-ragu lagi menerobos dari atap rumah Dan hal itu benar-benar mengejutkan seorang Yan Li Patua Fama langsung marah Dia tidak menyangka Yan Li Yang seorang wakil presiden asosiasi alkemis Kekaisaran Cuyun akan menyamar Demi bisa mengikuti kompetisi alkemis Dan akan mengacaukan kompetisi ini Tiba-tiba saja Asap beracun di dalam ruangan ini pun mulai menyebar Karena ternyata Yan Li sudah mempersiapkan semuanya Untuk mengantisipasi Jika dirinya mendapatkan serbuan Dari orang-orang jaman Tetua Jialo cukup marah Dia akan memusnahkan Yan Li saat ini Namun Yan Li Dirinya segera menghilang di dalam kepulan asap beracun Yang ada di dalam ruangan ini Dan tetua Jialo mengatakan bahwa asap beracunnya Tidak akan pernah membahayakan seorang di tahap Dohuang Sementara di istana kerajaan para alkemis muda yang sedang berpesta Tiba-tiba saja dikejutkan Dengan kemunculan asap beracun di tempat ini Semuanya menjadi pusing Dan tidak lama kemudian pasukan Cuyun Juga telah muncul Mereka langsung melakukan serangan Ketika putri Yui Er Sedang dalam bahaya Xio Yan pun segera muncul Yang kemudian menolongnya Xio Yan saat ini juga menggunakan api teratai hijau Untuk menghilangkan asap beracun Dan mementalkan seluruh pasukan Dari kekaisaran Cuyun Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya Apakah Xio Yan Akan membantai semua pasukan dari kekaisaran Cuyun sendirian Jika kalian penasarin Tunggu aja jawabannya di next video Kopro Sob Kita lanjut bahas PTTH Season 4 Part 5 Oke lah gak usah banyak man min meng Kita langsung masuk aja ke pembahasan Xio Yan yang baru saja muncul mengamuk Dan menghajar tentara dari kekaisaran Cuyun Dia juga membagikan pil penawar racun Pada semuanya Supaya kembali pulih dan bisa membantunya Dalam melakukan pertarungan ini Namun Musan Merakukan pil pemberian dari Xio Yan Dan akhirnya jatuh Kemudian pecah Pasukan Cuyun semakin banyak Dan Xio Yan pun baru menyadari Jika pimpinan dari pasukan ini Adalah yang memiliki cahaya biru Maka dari itu harus dihancurkan lebih dahulu Cerita berpindah ke tempat Yan Li Di sana Patuah Jialo menggunakan kekuatan pasirnya Dan menghilangkan asap beracun di dalam ruangan ini Selanjutnya Patuah Hai Bodong bergerak secepat kilit Dan mencekik leher dari Yan Li Hal ini membuat Yan Li mengatakan rencananya Bahwa targetnya malam ini sebenarnya Adalah para alkemis muda dari kekaisaran Jiama Dan mereka tidak akan ada lagi di masa depan Kata-kata ini membuat tetua Fama cukup kaget Dia kemudian mengajak Hai Bodong dan juga tetua Jialo Untuk segera kembali Namun Jialo masih terlihat tenang Karena dia sebenarnya sudah mengantisipasi hal ini Ketika suasana semakin panas di istana kerajaan Akhirnya pasukan yang dipimpin oleh Putri Yao Ye pun muncul Dan langsung menikam prajurit biru Hal ini membuat banyak prajurit Zhoyun Terjatuh seolah-olah kehilangan daya di tubuhnya Karena mereka sebenarnya hanyalah pasukan boneka Tiba-tiba saja Pasukan boneka yang terjatuh di tangan Putri Yue Er Mengeluarkan cahaya merah dan akan meledak Untungnya Xiaoyan bergerak dengan cepat Dan melemparkan boneka itu Sehingga Putri Yue Er pun terselamatkan Detik berikutnya Pasukan biru kembali muncul Dengan anak bulahnya Xiaoyan menurut Putri Yao Ye Untuk membunuh pasukan biru terlebih dahulu Dan akhirnya Mereka berdua bergerak dengan cepat Membatai pasukan biru Dan pasukan merah pun Terjatuh karena sudah tidak memiliki pimpinan Sementara Jialo saat ini mengatakan untuk tetap tenang Karena sejak awal dirinya sudah mengetahui Konspirasi yang dilakukan oleh Kekaisaran Cuyun Namun dia memilih untuk diam dan waspada Tidak lama kemudian Yan Li berubah kembali ke pucit gadis kecil Jialo yang sudah marah akan membunuh Yan Li Namun hal ini dicegah oleh tetua fama Karena jika sampai terjadi Dan beritanya menyebar Maka reputasi alkemis Kekaisaran Cuyun Yang akan hancur dan dianggap tidak berani bersaing Lalu membunuh peserta kompetisi Jialo merasa hal itu tidak akan terjadi Karena jika dirinya membongkar gedok asli dari Yan Li Yang telah menyamar Maka reputasi alkemis Jiama masih akan tetap aman Dan tiba-tiba saja Yan Li menghancurkan pil penetral Dia lalu mengatakan Bahwa pil untuk mengembalikan wujud aslinya sudah hancur Maka dia akan terus berwujud gadis kecil selama 6 bulan Dan rahasianya Yang sedang menyamar tidak akan pernah terbongkar Hal ini membuat ketua fama memohon pada Jialo Untuk jangan membunuhnya Karena hal itu benar-benar sangat fatal Untuk reputasi alkemis Jiama Jialo pun melepaskan Yan Li Dan ketua fama akan menunggu Yan Li di kompetisi Untuk bersaing secara bersih Jika dia kalah Maka nyawanya sudah dipastikan Akan menghilang Yan Li tidak takut bersaing di kompetisi Karena satu-satunya orang yang menjadi saingannya Hanyalah Yan Xiao Sementara alkemis yang lain Mereka hanya sampah yang tidak berguna Yan Li sangat yakin Li bisa memenangkan kompetisi alkemis ini Putri Yao Ye memarahi Musan yang sedang terkabar Karena orang itu diberi tugas untuk melindungi Putri Yue Er Namun malah tertidur seperti ulat bulu Sementara Putri Yue Er juga ikut mengomel Karena jika bukan Xiao yang datang tepat waktu Mungkin nyawanya dalam haya besar Putri Yao Ye melirik pada Yan Xiao dan cukup puas dengannya Yan Xiao pun mendatangi Putri Yao Ye dan dia berpamitankan harus istirahat Demi mempersiapkan diri untuk final esok hari Sementara Liu Ling berterima kasih banyak atas bantuan dari Yan Xiao Karena sudah diselamatkan hari ini Sebelum keluar dari tempat ini Yan Xiao pun bertemu dengan Hai Bodong Dan juga patua Jialo yang sudah kembali Jialo berterima kasih banyak atas nama kerajaan Jiama Karena Yan Xiao telah bersedia memberikan pertolongan tempat ini Detik berikutnya Hai Bodong mengatakan bahwa Fama ingin bertemu dengan Yan Xiao Dia kemudian mengantarkannya ke tempat Fama Karena ada hal penting yang harus dipicarakan secara pribadi Tanpa basa-basi lagi Tetua Fama mengatakan Di perjalanan ke tempat ini kemungkinan Hai Bodong Sudah menceritakan semuanya tentang kebusukan Yan Li Dia lalu bertanya Apakah Yan Xiao benar-benar ingin menjadi juara dari komposisi ini Tanpa ragu lagi Yan Xiao pun berkata Dia memang berniat menjadi juara Dan ingin mendapatkan resep dari pil klub berjiwa Karena itu Tujuan satu-satunya mengikuti kompetisi ini Tetua Fama pun berkata Jika Yan Xiao ingin menjadi pemenang Maka dia harus mengalahkan Yan Li Meskipun hal ini berat baginya Yan Xiao cukup emosi Kenapa mereka para elit Jiama Tidak langsung membunuh Yan Li saja Tetua Fama menjelaskan Semuanya tidak semudah itu Jika Yan Li dibunuh saat ini Maka semua orang akan berpikir kekaisaran Jiama takut bersaing Dengan kekaisaran dari luar Sehingga mereka melakukan kelicikan Dan membunuh peserta dari kekaisaran Juyun Dan itu merupakan sesuatu yang sangat fatal Bagi reputasi dan juga nama baik kekaisaran Jiama Maka dari itu Tetua Fama menaruh harapan yang sangat besar pada Yan Xiao Supaya bisa mengalahkan Yan Li Tetua Fama kemudian menjelaskan babak final besok Para peserta bebas membuat pil apa saja Tidak ada resep dan juga bahan yang disediakan oleh panitia Karena itu Peserta harus membawa bahan-bahannya sendiri Dan Tetua Fama pun Memberitahu jika Yan Li itu Merupakan wakil presiden Dari asosiasi alkemis kekaisaran Juyun Kemungkinan dirinya Akan membuat pil tingkat keempat Atau mungkin tingkat kelima Jika ingin mengalahkan Yan Li Maka Yan Xiao harus bisa membuat pil Yang melebihi punya Yan Li Tetua Fama pun Memberikan resep untuk dipelajari Yan Xiao Dan bahan-bahannya juga telah dipersiapkan Oleh Tetua Fama Hal ini membuat Yan Xiao benar-benar gugup Karena apa yang akan dihadapi Semuanya di luar kemampuan Tetua Fama Lalu mengatakan resep ini merupakan salinan Dari harta paling berharga Di asosiasi alkemis miliknya Karena ini Adalah resep pembuat pil jiwa biru Tiga pola Jika berhasil membentuk satu pola saja Maka orang yang mengonsumsi pil ini Akan langsung naik Dari level dosi Menjadi dadosi Semakin tinggi polanya Maka semakin tinggi pula level dari pil ini Selain itu Untuk membuatnya harus memiliki kendali yang bagus Terhadap sebuah api Dan jika ingin membuat tiga pola Maka harus memiliki tiga api yang berbeda Tetua Fama pun bertanya Kira-kira Yan Xiao bisa membuat berapa pola Yan Xiao mengatakan Kemungkinan dirinya hanya bisa membuat dua pola saja Hal ini Membuat Tetua Fama cukup puas Dia menyerahkan bahan obatnya Dan menaruh harapan besar Dari kekaisaran Jiama ini Dipundak dari Yan Xiao Ayah Xiao Yan masih mengobrol dengan Yao Fei Dan Yao Fei memberitahu Ayah Xiao Yan Sepertinya ada sesuatu yang sedang dikejar oleh Xiao Yan Yang membuat dirinya harus mengikuti kompetensi alkemis Ayah Xiao Yan pun cukup penasaran Dia bertanya Apakah Yao Fei mengetahui Sesuatu yang dikejar Xiao Yan itu Yao Fei pun menjelaskan Beberapa waktu yang lalu Xiao Yan rela menyembuhkan kakek Nalan Yang terinfeksi racun api Demi dirinya bisa mendapatkan obat pemuli kekuatan jiwa Xiao Yan benar-benar menahan kebenciannya Pada keluarga Nalan Demi bisa mendapatkan obat itu Dalam perjalanan pulangnya Xiao Yan saat ini tampak cukup murung Karena beban yang harus dia pikul Benar-benar berat Dia harus menanggung seluruh nama kaisaran Jiama Selain itu Xiao Yan juga harus berusaha menang Supaya bisa membangunkan gurunya kembali Tidak lama kemudian Xiao Yan sampai di rumahnya Dia cukup kaget ketika melihat sang ayah ada di tempat ini Sementara sang ayah cukup senang melihat putra tungsunya Karena mereka berdua harus mengobrol Yao Fei pun berpamitan dan dia mengajak Pak Tuahe Bodong Untuk segera pergi Dan membiarkan ayah serta anak itu saling berbincang satu sama lain Ayah Xiao Yan Mengajak Xiao Yan pergi mengobrol ke tempat yang lebih tenang Namun tiba-tiba saja turun hujan Dan mereka berteduh Tiga sebu yang ada di bingkir pianau Di tempat ini ayah Xiao Yan mengetahui putranya sedang ada masalah Dan dia bertanya Apa yang sebenarnya terjadi Xiao Yan hanya bisa terdiam Lalu ayahnya mengatakan Xiao Yan sangat ingin memenangkan kompetisi Sepertinya hal ini terkait dengan seseorang penting di dalam hidupnya Jika tidak salah menebak Itu semua dia lakukan demi gurunya Pada akhirnya Xiao Yan pun mulai berbicara Dia menjelaskan Gara-gara obsesi besarnya terhadap sebuah kekuatan Tanpa sadar dia telah mencelakai gurunya sendiri Dan ini merupakan pukulan yang paling berat bagi Xiao Yan Xiao Yan menceritakan panjang lebar Apa yang telah dia alami selama ini Sementara ayah dari Xiao Yan Hanya bisa mendengarkan keluh kesah dari putranya itu Dan ikut merasakan kesedihannya Selanjutnya Ayah Xiao Yan mengatakan Gurunya pasti tidak akan menyalahkan Xiao Yan Dan ayahnya mungkin juga akan berbuat hal yang sama Jika berada di posisi dari gurunya Pagi harinya Xiao Yan terbangun dari tidurnya Dan mendapati sang ayah sudah tidak ada Hei Bodong mengatakan Ayah dari Xiao Yan sudah pergi Sejak pagi tadi Tampaknya urusannya di tempat ini sudah selesai Dan dia tidak ingin mengganggu Xiao Yan Hei Bodong segera mengajak Xiao Yan Untuk berangkat Karena hari ini merupakan babak final dari kompetensi alchemis Putri Yao Ye Sebagai panitia pengaman dia memberikan instruksi pada seluruh pasukan harus selalu siaga Jangan sampai ada kesalahan Sementara tetua Xiao Lo bertanya apakah dia kemarin bertemu dengan Yan Xiao Dia mengatakan iya Dan semuanya hanya bisa berharap pada Yan Xiao Hal ini membuat Xiao Lo marah Dia pikir bahwa tetua Fama akan menghentikan kompetisi Karena ada kecurangan Tidak disangka Dirinya malah memberikan beban yang sangat besar pada Yan Xiao Tetua Fama hanya mengatakan kompetisi ini tidak bisa ditentikan Jika hal itu terjadi Maka asosiasi alchemis Jiama Akan dinilai buruk di mata dunia Apapun yang terjadi Kompetisi ini harus terus berjalan sampai akhir Dan mereka semua harus percaya pada kemampuan Yan Xiao Bisa menjadi juara dalam kompetisi ini Semua peserta pun sudah berkumpul Dan hanya tinggal Yan Xiao saja yang belum tiba Semua orang menjadi heran Kenapa Yan Xiao belum juga muncul Pada akhirnya Jagoan kita semuanya telah tiba Semua orang berharap Yan Xiao bisa mengalahkan gadis sombong Dari kekaisaran Juyun Sementara gadis Yandi itu Sangat yakin bahwa Yan Xiao akan kalah Dalam pertandingan kali ini Karena semuanya sudah hadir Tetua Fama segera menaikkan panggung arena kompetisi Dan mengumumkan babak final resmi dimulai Xiao Yan kali ini merenung Yang di merupakan alchemis tingkat keempat Setidaknya dia akan membuat pil level 4 atau lebih Jika Xiao Yan ingin mengalahkan Yan Li Maka dirinya harus mampu membuat pil jiwa biru Dengan dua pola Namun hal ini cukup sulit dilakukan Karena waktu sudah diaktifkan Para peserta mulai membuat pil mereka Putri Yueer mengeluarkan tungku hijau Yang merupakan harta kerajaan Dan membuat semua orang sangat takjub Sementara Liu Ling Menggunakan tungku api vulkanik milik gurunya Raja Pil Guhe Dan guru Aotuo sangat penasaran Kuali apa yang akan digunakan Xiao Yan saat ini Pada akhirnya Mak jreng Xiao Yan pun mengeluarkan kuali butut tua jelek Dan membuat guru Aotuo pingsan Karena kuali itu terlalu biasa-biasa saja Dalam acara semegah ini Tetua Jialao kemudian menegur Fama Apakah dia tidak memberikan Yan Xiao kuali yang layak Tetua Fama hanya mengatakan Dirinya sudah meminjamkan kuali miliknya ini Yang selalu dipakai buat topi Namun Yan Xiao menolaknya Dan dia memilih kuali pemberian dari gurunya Tetua Fama sebenarnya cukup khawatir Jika kuali Yan Xiao jelek Karena untuk bisa membuat pil kualitas tinggi Membutuhkan kuali yang bisa menahan panas berlebih Jika tidak Maka kuali itu akan meledak Dan pembuatan pilnya akan gagal Yan Xiao sendiri sudah mengetahui hal ini Namun dia masih berani mengambil resikonya Tidak lama kemudian Putri Yue Erpon Mengeluarkan api biru Semua orang dibuat kaget karena api biru ini adalah milik naga badai biru Yang merupakan binatang penjaga keluarga kerajaan Sementara Yan Li menggunakan api hitam yang menyebar di tempat ini Dan mengejutkan seluruh peserta Yan Xiao yang tidak mau kalah pun Segera mengeluarkan api teratai hijau Yang membumbung tinggi ke udara Dan segala jenis api yang ada di arena Langsung tersedua ke dalamnya Tetua Fama cukup takjub Dengan pemandangan seperti ini Karena semua api menyerah Di hadapan api surgawi milik Yan Xiao Hal seperti ini Pernah dia lihat satu kali sewaktu muda Tidak disangka Dirinya sekarang bisa melihat kajaiban seperti ini lagi Yan Li cukup kesal Dan dia segera menyebarkan asap beracun miliknya Kedalam arena Setelah itu Yan Li pun membuat pil obat Menggunakan api hitamnya Ketika melakukan pembuatan pil obat ini Tubuh Yan Li terus-menerus mengeluarkan asap beracun Seperti kenal pot Kakek Nalan yang sambil melihat pertandingan Dia pun memikirkan perjanjian 3 tahun Antara Nalan Yan Ran dengan Xiao Yan Dan kakek Nalan mendengar Bahwa kekuatan Xiao Yan sudah meningkat dengan pesat Dia berpesan Setelah pertarungan dengan Xiao Yan Tidak peduli hasilnya kalah atau menang Nalan Yan Ran harus meminta maaf pada Xiao Yan Namun Nalan Yan Ran menolak Dan dia tidak ingin membahas hal itu lagi Bagaimanapun juga Dia harus menjadi pemenang Dalam pertarungan 3 tahun Ketua Fama yang mengamati pertandingan ini Dia merasa Yan Li sekarang Adalah orang pertama yang membuat pil dengan bagus Tidak lama kemudian tetua Fama dikejutkan oleh Yan Xiao Karena mampu membuat pil obat dengan sangat cepat Sementara Yan Xiao Menganggap jika dirinya ingin bersaing dengan Yan Li Setidaknya harus membuat pil jiwa biru Dengan dua pola Yan Xiao pun Mulai menelan pil api umum dan dia kali ini Akan menggunakan dua api untuk membuat pil jiwa biru memiliki dua pola Namun Yan Xiao merasa cukup kesulitan mengendalikan dua api yang berputar dengan cepat Di dalam kuali Dan tetua Fama masih mengamati Yan Li Dia adalah alkemis level 4 Kemungkinan akan membuat pil level 4 Atau lebih Dalam hal itu Sebenarnya bisa ditandingi Dengan pil jiwa biru dua pola Namun jika Yan Xiao Mampu membuat tiga pola Maka pil jiwa biru miliknya Akan berada di level 5 Dan hal itu Sebenarnya juga membutuhkan Tiga api yang berbeda Tiba-tiba saja salah satu peserta Pil obatnya pun meledak Dan tetua Fama menganggap Ini merupakan hal yang biasa Tidak lama kemudian Xiao Yan benar-benar kehilangan kendali Atas pil jiwa birunya Yang kemudian mengalami retakan Dan meledak begitu saja Hal ini juga disusul oleh Ledakan-ledakan pil Dari peserta yang lainnya Ai Bodong mengatakan Ada sesuatu yang tidak beres Kemudian tetua Fama Menggunakan mata saktinya Untuk mengecek Dan benar saja Ini semua dikarenakan asap Dan juga debu beracun Yang terus-menerus keluar Dari dalam debu Yan Li Seperti kenal potrek Sehingga mempengaruhi peserta Di tempat ini Banyak peserta merasa mulai pusing Dan tidak konsentrasi lagi Akibatnya pil mereka meledak Jialo yang sudah kehilangan kesabaran pun Akan segera melenyapkan Yan Li Saat ini juga Namun hal itu Dijegah oleh ketua Fama Jika melakukan ini Sama saja dengan menghancurkan kesabaran Yang sudah mereka kumpulkan Bagaimanapun juga Pertandingan ini harus berjalan dengan baik Sampai akhir Dan mereka Hanya bisa mengandalkan Yan Xiao uto Saat ini Xiao yang saat ini juga merasa cukup pusing Namun dia harus benar-benar bertahan Sedangkan Yan Li Semakin menggila Karena dirinya benar-benar terobsesi Untuk menjadi juara Dalam kompetisi ini Yang kemudian merubah Eranya alkemis Xiao yang akan segera kembali Membuat pil jiwa biru Dan tiba-tiba saja Dia terdiam Karena racun api di tubuhnya Kembali kampung Sementara semua peserta Membuat pil obat Dengan energi berlebih Karena mereka Juga harus mengaktifkan Kekuatan jiwa Demi melindungi diri sendiri Dari gempuran Kekuatan jiwa Milik Yan Li Yang sedang menggila Xiao yang pada akhirnya Mulai mengalami halusinasi Dia merasa bahwa Yan Li mencengkram kepalanya Dan menyuruhnya Untuk segera menyerah Sementara tetua Fawa cukup kaget Karena dia baru menyadari Bahwa ternyata Pil yang dibuat Yan Li Merupakan pil berwarna Dan itu Adalah pil level 4 Dikat atas Jika Yan Xiao ingin menang Maka dirinya harus membuat Pil jiwa biru tiga pola Mendengar hal ini Tetua Jialo pun langsung Merasa lemas Sementara Xiao Yan masih berjuang Melawan racun api di tubuhnya Dia merasakan sudah tidak kuat lagi Dan ingin menutup matanya Namun samar-samar Xiao Yan melihat ayahnya Dan dia teringat dengan kata-kata Dari sang ayah Bahwa gurunya tidak akan pernah Menyalahkan Xiao Yan Dan dunia ini Akan berada dalam Genggaman tangan Dari orang-orang yang tidak Menyerah Pada akhirnya Kekuatan jiwa milik Xiao Yan Dan hal itu segera meningkat Bahkan tetua Fama Cukup terkejut dengan hal ini Xiao Yan yang sudah kembali Tersadar pun Racun api di tubuhnya menghilang Dan dia memulai kembali Pembuatan pil obatnya Yan Li tidak takut dengan Yan Xiao Karena dia merasa Yan Xiao Tidak akan pernah mampu Menandingi dirinya Yang telah berhasil membuat pil berwarna Dalam waktu yang cukup singkat Pil jiwa biru milik Xiao Yan pun terbentuk Dan dia kembali menggunakan dua api Untuk membentuk polanya Tetua Xiao merasa Yan Xiao akan bisa menang Sementara tetua Fama Kembali menegaskan Jika Yan Xiao Hanya bisa menang melawan Yan Li Ketika dirinya berhasil membuat pil jiwa biru tiga pola Jika hanya dua pola saja Hal itu akan dianggap seimbang Dengan Yan Li Xiao kemudian mengatakan Bahwa ini adalah sesuatu yang mustahil Karena Yan Xiao Hanya memiliki dua api saja Dimana dia harus mendapatkan api ketiga Jika ingin membentuk tiga polanya Tiba-tiba saja Xiao Yan meminjam api tulang dingin Milik Xiao Yang ditinggalkan di dalam jincinnya Tetua Fama dan Xiao sangat kaget Karena ternyata Yan Xiao Memiliki tiga api yang berbeda Bahkan banyak orang sangat terkejut Tidak terkecuali dengan Yan Li Dia saat ini merasakan kecemasan yang luar biasa Jika sampai kalah Maka dirinya akan benar-benar dibunuh oleh Jialao Memikirkan hal ini saja membuat Yan Li berusaha keras Dan tidak mau kalah di dalam kompetisi Sementara Xiao Yan Segera memasukkan api tulang dingin Ke dalam kuali Demi bisa membentuk tiga pola Deripil jiwa biru Yan Li menggunakan berbagai cara licik Dia menyerap jiwa anak buahnya Yang kemudian dipakai memperkuat kekuatan jiwa Untuk mengganggu semua peserta yang ada di tempat ini Xiao Yan berusaha dengan keras Dan tidak ingin kalah dari Yan Li Karena saat ini hanya kurang satu pola saja Dipil jiwa biru Namun tiba-tiba saja Kuali milik Xiao Yan pun mengalami keretakan Dan pada akhirnya Duar Kuali itu pun meledak Karena tidak mampu menahan panasnya tiga api yang berbeda Semua orang sangat kaget dan juga putus asa Tidak terkecuali tetua Fama Karena harapan mereka satu-satunya telah gagal Yan Li yang melihat hal ini merasa sangat senang Karena Yan Xiao sudah dipastikan kalah Dan dirinya sudah tidak memiliki kuali lagi Dengan bedenya Yan Li meminta tetua Fama untuk segera mengumumkan hasilnya saja Karena Yan Xiao sudah tidak mampu bersaing dengannya Hal ini membuat Xiao Lo emosi Dan melemparkan serangan pada Yan Li Namun itu segera dihancurkan oleh Pak Tua Hai Bodong Sambil mengatakan Percayalah pada Yan Xiao Bocah itu akan selalu membawa keajaiban Dan benar saja Di saat semuanya sudah putus asa Yan Xiao kembali membentuk kuali Dengan api putih milik gurunya Karena di masa lalu Dia sudah diberikan pelajaran oleh Yan Lo Alkemis yang hebat tidak tergantung Pada kuali yang dia pakai Dan Yan Lo percaya Dengan bakat serta kemampuan dari Xiao Yan Dia bisa menjadi seorang alkemis tanpa kuali Hal itu pun terbukti untuk saat ini Xiao Yan benar-benar telah menjadi seorang alkemis tanpa kuali Dan hal itu bahkan membuat tetua Fama Merasa kaget dan takjub Yan Li yang tidak terima pun kembali mengamuk Dia menghancurkan tubuh anak buahnya Dan mengambil jiwanya Kemudian dia pakai untuk membuat tornado hitam Dengan petir-petir yang menyambar Penampakan seperti ini membuat seluruh orang di kaisaran Jiama Merasa gelisah Banyak peserta yang kualinya dihancurkan oleh petir milik Yan Li Termasuk Liu Ling dan putri Yue Er Sementara Xiao Yan masih berusaha dengan keras Dia tidak ingin menyerah Meskipun tubuhnya saat ini juga telah disambar oleh petir milik Yan Li Kali ini petir milik Yan Li kembali muncul Dengan kapasitas yang cukup besar Dan akan mengenai tubuh Xiao Yan Namun hal itu segera dicegah oleh Liu Ling Dan dia kali ini bergerak untuk melindungi Xiao Yan Tidak lama kemudian putri Yue Er Dan juga para alkemis yang lainnya yang telah gagal Mereka semuanya bersatu Untuk memberikan perlindungan pada Yan Xiao Karena dia merupakan harapan satu-satunya Bagi kekaisaran Jiama Semua pada akhirnya berusaha keras melindungi Xiao Yan Dan Xiao Yan tidak ingin menyanyiakan bantuan dari teman-temannya Para penonton pun dibuat tegang Pada akhirnya mereka berteriak Memberikan semangat pada Yan Xiao Tetua Xiao merasa cukup kagum Dengan Yan Xiao karena bisa menyatukan semuanya Untuk memberikan dia semangat Dan ini adalah pemandangan yang jarang dia lihat Detik berikutnya Pil milik Yan Li pun sudah jadi Dan ini adalah pil ungu pengeceh hati Yang setara dengan pil tingkat kelima Naga hitam mulai keluar Dan berputar-putar di udara Membentuk badai hitam Sementara Xiao Yan juga telah menyelesaikan Pil jiwa biru tiga pola Hal ini langsung membentuk badai putih Yang bersaing dengan badai hitam Semua orang harap-harap cemas Yan Li segera menunjukkan pil ungu miliknya Dan merasa sudah menang Namun tiba-tiba saja Xiao Yan Menunjukkan pil jiwa biru tiga pola Yang berada di level puncak Dan membuat Yan Li langsung lemas Dia benar-benar tidak percaya Pak Tua Fama juga cukup kaget dengan hal ini Dia kemudian mengatakan Yang Xiao lah pemenangnya Semua orang pada akhirnya merasa sangat senang Xiao lo mengatakan Bocah ini memang luar biasa Dan Ai Bodong menimpali Bahwa Xiao Yan memang seseorang yang tidak kekurangan kajaiban Semuanya pun merayakan kemenangan ini Dan melempar-lemparkan Xiao Yan ke udara Secara tidak sengaja Xiao Yan melihat ayahnya Yang ternyata sejak tadi Sebenarnya ada di tempat ini Melihat pertandingan dirinya Yan Li yang sudah kalah pun ketakutan Dan dia secara diam-diam memilih untuk kabur Namun Tetua Xiao lo tidak akan membiarkan hal itu terjadi Dia dan juga Hai Bodong Segera melakukan pengejaran pada Yan Li Selanjutnya Liu Ling Berterima kasih dan mengucapkan selamat pada Yang Xiao Karena sudah memenangkan kompetisi ini Dan menyelamatkan reputasi dari kekaisaran Jiama Pesta kembang api pun dinyalakan Demi merayakan kemenangan dari Yang Xiao Namun tiba-tiba saja Yang Xiao pun jatuh pingsan Karena dia benar-benar dolahan Di sisi lain Yan Li terus kabur Berharap bisa menarikan diri dari tempat ini Namun serangan paku es milik Hai Bodong Telah melumpuhkan kakinya Dan Hai Bodong tiba-tiba saja muncul Langsung mencekik leher dari Yan Li Orang itu sangat ketakutan Dia kemudian memohon jangan dibunuh Dan dia akan bocorkan seluruh rahasia Dari kekaisaran Juyun Namun Hai Bodong Segera mengubah Yan Li menjadi patung es Dan kemudian menghancurkannya Siala pun bertanya Kenapa harus dibunuh Padahal bisa mendapatkan informasi darinya Hai Bodong hanya mengatakan Seseorang yang rela mengkhianati negaranya sendiri Tidak pantas dipercaya Dan orang itu Juga tidak pantas didiarkan hidup Sementara Xiao Yan yang sudah pingsan kali ini Diantarkan ke dalam kamar Untuk beristirahat Kemudian dijaga oleh guru Aotuo Serta guru Bulan Go Mereka berdua sangat senang Karena tidak menyangka Xiao Yan Akan menjadi juara Dalam kompetisi ini Secara otomatis Asosiasi Alchemis Kota Blackrock Akan segera terkenal Dan mendapatkan pendanaan yang besar Dalam tidurnya Xiao Yan bermimpi Pergi ke tempat burunya Dia merasa sangat rindu dengan Hialao Dan Xiao Yan menunjukkan Kalau saat ini dirinya sudah mampu Membuat pil level 5 Di tahap puncak Ini semua juga berkat api tulang dingin Yang ditinggalkan Hialao di dalam jincinnya Dan Xiao Yan Pada akhirnya akan segera mendapatkan resep Dari pil pelebur jiwa Kemudian dia akan membangunkan gurunya Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Xiao Yan Benar-benar berhasil membuat pil pelebur jiwa Untuk membangunkan Hialao? Jika kalian penasarin Tunggu aja jawabannya di next video Kita lanjut bahas B.T.T.H. Season 4 Part 6 Oke lah gak usah banyak membingung Kita langsung masuk ke cegel Pembahasan Xiao Yan yang baru tersadar dari pingsannya Ingin menemui ayahnya di penginapan Namun salah satu pelayan bernama Sun Er Mengatakan Tetua Fama ingin bertemu dengan Xiao Yan Karena ingin memberikan hadiah Dari kompetisi Mendengar nama Sun Er Xiao Yan pun teringat dengan kekasihnya Yang cantik jelita Bernama Xiao Sun Er Dan Xiao Yan pun Meminta diantarkan Ke ruangan tetua Fama Karena dia tidak hafal jalan Di asosiasi alkemis ini Dalam perjalanan menuju ruang tetua Fama Banyak alkemis yang memberikan hormat pada Xiao Yan Dan Xiao Yan pun tersenyum ke arah mereka Sikap Xiao Yan ini Dikagumi oleh Sun Er Karena dia jarang melihat alkemis tingkat tinggi Yang cukup ramah seperti Xiao Yan Kebanyakan mereka pada sombong Sesampainya di ruangan tetua Fama Sebelum pergi Sun Er pun berteriak Tuan Xiao Yan ganteng sekali Pas di arena pertarungan Cerita kemudian berpindah ke tempat keluarga Nalan Kakek Nalan menyuruh Nalan nyantran Untuk segera kembali ke sektor Yunlan Karena dia harus mempercapkan diri Untuk perjanjian 3 tahun Sementara Nalan nyantran Sebenarnya masih berat meninggalkan kakeknya Yang baru saja pulih dari racun api Jika dia sudah kembali ke sektor Yunlan Tidak tahu kapan akan pulang lagi ke tempat ini Kakek Nalan pun memberikan nasihat Hubungan keluarga Xiao dan juga keluarga Nalan Sudah hancur Dan tidak mungkin bisa diperbaiki Maka dari itu Nalan nyantran harus bisa menjadi pemenang Dalam pertarungan 3 tahun Karena jika kalah Maka reputasi sebagai calon pimpinan selanjutnya Dari sekte Yunlan akan rusak Dan hal ini akan mempengaruhi sekte Yunlan di masa depan Kita kembali ke ruangan dari Tetua Fama Dia sangat berterima kasih banyak pada Shoyen Karena telah memenangkan kompetisi Dan berhasil membuat Jiyama kembali berjaya Dia memuji apa yang dilakukan oleh Shoyen Benar-benar luar biasa Namun Shoyen hanya mengatakan Gara-gara kompetisi ini Dirinya hampir mati Detik berikutnya Tetua Fama pun memberikan gulungan resep Pilebleber jiwa Shoyen melihatnya sebentar Dan dilarang menggunakan kekuatan jiwa Karena akan membuatnya pusing Tetua Fama juga memberikan lencana alkemis Tetua kehormatan Dengan lencana ini Shoyen akan bisa mendapatkan bantuan Di asosiasi cabang Yang masih dalam wilayah kekaisaran Jiyama Shoyen menyimpan semuanya Dan dia berpawitan pada Tetua Fama Dalam perjalanan pulang Tiba-tiba saja Shoyen merasakan Aliran waktu di tempat ini segera berhenti Pada akhirnya Ratu Medusa pun muncul Dia mengucapkan selamat atas kemenangan Shoyen Ratu Medusa kemudian Ingin melihat resep Pilebleber jiwa Dia memastikan keasliannya Kemudian menyuruh Shoyen Untuk membuatkan Pile ini Demi dirinya Namun Shoyen merasa Dia tidak mampu Karena itu merupakan Pile level 6 Dan Ratu Medusa mengatakan Dia sebenarnya sudah mengetahui Jika Shoyen lah Yang membuatkan Pile pemecah segel Untuk Hei Bodong Pile itu juga merupakan Pile level 6 Jika dulu bisa Kenapa sekarang tidak bisa Ratu Medusa mengancam Shoyen Untuk tidak bermain-main dengannya Hal ini membuat Shoyen sedikit ketakutan Dan dia berjanji Akan membuatkan Pile itu Namun dia butuh waktu Ratu Medusa pun mengatakan Lebih cepat lebih baik Karena dia memiliki kesabaran Setipis tisu basah Shoyen segera menuju penginapan ayahnya Namun dia hanya menemukan sepucuk surat Yang mengatakan ayah Shoyen harus segera kembali Dari ibu kota Dia merasa cukup puas Dengan perkembangan Shoyen saat ini Dan tidak lagi Menjadi pemuda yang sembrono Apa yang akan dialami selanjutnya Adalah awal dari perjalanan yang sebenarnya Jika Shoyen lelah Jangan pernah lupakan rumah Untuk kembali Karena pintu rumah keluarga Shoyen Selalu terbuka untuknya Dan ayah Akan selalu menunggunya Shoyen merasa cukup tenang Dengan nasihat ayahnya Dia kemudian memandangi sekte Yunlan Dari balik jendela Nalan Yanran Saat ini sudah tiba di sekte Yunlan Dia tidak sengaja bertemu dengan Tetua Yunlan Orang tua ini mengatakan Nalan Yanran harus bisa menang Dalam pertarungan esok hari Karena tetua Yunlan Sudah mengundang orang-orang hebat Di seluruh kekaisaran Jiama Untuk menyaksikan pertarungan ini Nalan Yanran sangat marah Kenapa tetua Yunlan melakukan hal itu Karena ini adalah pertarungan pribadi Dan tidak ada hubungannya dengan sekte Yunlan Menurut tetua Yunlan Bagaimana bisa dikatakan pertarungan pribadi Sementara Nalan Yanran Adalah calon pemimpin selanjutnya Dari sekte Yunlan Jika sampai dia kalah Maka akan sangat mempengaruhi sekte ini Lagipula Sekarang tetua Yunlan Adalah orang yang bertanggung jawab di tempat ini Karena Yunyun Sedang ada misi di luar sana Dan dia Bebas mengundang siapa saja Tanpa harus meminta persetujuan dari Yunyun Sementara Nalan Yanran berjanji Dia tidak akan pernah kalah Adegan selanjutnya menceritakan Masa kecil dari Nalan Yanran Dia selalu dibuli oleh kelompok dari Musan Nalan Yanran yang tidak mau mengalahpun Menghajar kelompok Musan Sampai babak belur Dan akhirnya Musan sambil membawa kakak Dan juga tetua keluarganya Namun semuanya dihajar Oleh Nalan Yanran Tanpa pandang bulu Detik berikutnya Ketika tetua dari keluarga Musan itu akan mengamuk Tiba-tiba saja muncul tetua Dari keluarga Nalan Yang bernama Gye Dan dia Menghalangi tetua dari keluarga Musan Kemudian meminta maaf Atas kenakalan Nalan Yanran Gye kemudian memberitahu Nalan Yanran Bahwa dirinya harus segera pulang Karena ada tamu penting Yang ternyata Tamu penting itu adalah ayah Shoyan Bersama dengan Shoyan kecil Yang menemui kakek Nalan Perjodohan Nalan Yanran dengan Shoyan ini Sudah dilakukan Semenjak mereka masih bayi Saat itu Xiaolin Kakek dari Shoyan berjasa besar Menyelamatkan keluarga Nalan ini Hal itu Yang membuat kakek Nalan memiliki inisiatif Untuk menjodohkan Shoyan Dengan Nalan Yanran Karena sebenarnya Shoyan dan juga Nalan Yanran Memiliki hari, bulan, tanggal Dan juga tahun lahir yang sama Namun tidak lama kemudian Kakek Shoyan sakit Dan akhirnya meninggal Keluarga Xiao pun Terpaksa meninggalkan ibu kota Dan memilih tinggal Di pedalaman kota wutan Sementara kakek Nalan Hanya berharap Shoyan Kelak Bisa menjadi pimpinan dari keluarga Xiao Dan membawa kejayaan Untuk keluarga Xiao seperti di masa lalu Kakek Nalan yang merasa bakat dari Nalan Yanran Sangat bagus Dia pun memiliki rencana untuk mengirimkannya Menjadi murid dari sekte Yunlan Ketika berada di dalam kamarnya Nalan Yanran pun tiba-tiba saja muncul Dia menanyakan Siapa bocah kecil yang barusan berkunjung ke tempat ini Kakek Nalan mengatakan Itu adalah cucu Dari sahabat bayi kakek yang sudah meninggal Dan namanya adalah Xiao Yan Dia lahir di tanggal bulan Dan tahun yang sama denganmu Dan kakek Sudah membuatkan kalian berdua Kontrak pernikahan Semenjak kalian masih bayi Nalan Yanran belum mengerti Arti dari kontrak pernikahan Dan kakek Nalan Hanya mengatakan bahwa Klak Shoyan adalah orang yang akan selalu melindungi dirinya Namun Nalan Yanran kecil Merasa tidak butuh perlindungan dari siapapun Dia akan biat belajar Selama berada di sekte Yunlan Dan akan menjadi orang hebat Yang bisa membanggakan Seluruh keluarga Nalan Keesokan harinya Nalan Yanran pun sudah berada di sekte Yunlan Dia menjadi murid junior paling kecil di tempat ini Tidak lama kemudian muncullah Yunyun Yang membuat Nalan Yanran terlihat cukup kagum Yunyun lalu mengajari mereka semuanya Yang merupakan murid-murid junior Bahwa tahap awal menjadi murid Harus belajar mengendalikan formasi pelindung Hal ini Bisa menghindari mereka semuanya Dari marah bahaya Dan untuk bisa membuat formasi pelindung yang kuat Harus melakukan kerjasama Dengan murid-murid yang lainnya Yunyun menyuruh para senior Mempraktekan formasi pelindung Setelah jadi Dia memilih salah satu junior untuk ikut serta Di dalam penguatan formasi pelindung Dan Yunyun Menguji kekuatan formasi pelindung itu Menggunakan hewan buas kelas rendah Namun formasi ini Dalam sekejap langsung kacau Hewan buas itu pun mengamuk Bahkan hal ini akan menyerang Nalan Yanran Dan senior pun segera berlari Untuk menyelamatkan Nalan Yanran Sampai dirinya terpental Posisi kosong Dari formasi pelindung yang ditinggalkan oleh senior pun Langsung diisi oleh Nalan Yanran Dia pun langsung mengendalikan formasi dengan baik Dan membuat binatang buas itu kewalahan Sampai marah Karena ulah dari Nalan Yanran yang menghajarnya Menggunakan formasi pelindung Melihat apa yang dilakukan oleh Nalan Yanran Tetua Yun leng pun sangat kaget Dan Yunyun Merasa telah menemukan bakat yang bagus Dari murid junior Ketika binatang buas akan menghancurkan formasi Nalan Yanran tiba-tiba saja berlari Dan dia melompat Kemudian memberikan serangan pada kepala Dari binatang buas itu Namun pada akhirnya Yanran kebablasan Dan dia terjatuh dari ketinggian Hal ini Langsung diselamatkan oleh Yunyun Yang kemudian membunuh binatang buas itu Karena bakat dari Yanran yang sangat luar biasa Yunyun yang selama ini tidak pernah menerima murid Pada akhirnya menjadikan Yanran Sebagai satu-satunya murid untuk dirinya Hal ini Membuat Yanran terlihat sangat senang Setiap harinya Yanran berlatih Dengan giat di bawah pengawasan dari Yunyun Yang sambil memainkan sitarnya Siang dan malam Yanran berlatih tanpa kenal lelah Karena dia sangat ingin menjadi orang kuat Seperti gurunya Waktu terus berjalan Dan tidak terasa Yanran Sudah tumbuh menjadi gadis dewasa yang cantik Dan dirinya kali ini menjadi pelatih Bagi para juniornya Selesai melakukan pelatihan Salah satu junior menemui Yanran Dan mengatakan bahwa dirinya baru saja kembali Dari keluarga Xiao Dan bertemu dengan Xiao Yan Hal ini membuat Yanran terlihat cukup kaget Tidak lama kemudian Muncullah Liu Ling Memberikan obat pemelih luka dalam Dari Guhe Dan Yanran Akan menggunakan obat ini Untuk menyembuhkan lukanya Lalu mencoba mendapatkan pengakuan Dari gerbang hidup dan mati Supaya dirinya Bisa lolos menjadi calon penguasa Dari sekte Yunlan berikutnya Ketika Yanran sudah pergi Liu Ling pun bertanya Pada junior itu tentang siapa nama Xiao Yan Junior pun mengatakan Bahwa Xiao Yan adalah seorang pemuda Dari keluarga Xiao Yang berada di kota umutan Dan kabarnya Xiao Yan ini adalah tunangan Dari nalan Yanran Hal ini membuat Liu Ling Terlihat cukup marah Karena dia cemburu Sementara Yanran malam ini Akan mencoba mendapatkan pengakuan Dari gerbang hidup dan mati Dia sudah mencoba beberapa kali Namun gagal Maka dari itu Malam ini tidak boleh gagal lagi Karena Yanran tidak ingin mengecewakan gurunya Yanran pun mulai mengaktifkan kekuatan Gerbang hidup dan mati Dalam sekejap tubuhnya dikelilingi energi berwarna merah Dan dia juga rela Tersambar petir di dalamnya Yunyun segera muncul Dan akan menghentikan hal ini Namun serangannya gagal menembus energi merah itu Dia pun berteriak Supaya Yanran berhenti Namun gadis itu tidak mau Karena tidak akan mengecewakan Yunyun Pada akhirnya Serangan petir pun semakin kuat Yanran terus bertahan Dan akhirnya serangannya menghilang Yanran kali ini pingsan Kemudian terjatuh dari udara Namun segera ditangkap oleh Yunyun Ketika Yunyun akan membawanya pergi Gerbang hidup dan mati pun mengeluarkan cahaya Yang menghilangkan petir-petir di tubuh dari Yanran Dan patung-patung yang ada di tempat ini pun Segera mengeluarkan cahaya biru Karena tandanya Yanran sudah diakui oleh gerbang hidup dan mati Dan dia Resmi menjadi calon pimpinan selanjutnya Atau pemimpin junior dari sekte Yunlan Keesokan harinya kakek Nalan Diundang ke sekte Yunlan Karena hari ini adalah upacara perayaan Dan juga pengangkatan Yanran Sebagai pemimpin junior sekte Yunlan Kakek Nalan sangat puas Dengan cucunya Dan tiba-tiba saja dia mengatakan bulan depan Saatnya melaksanakan pernikahan Nalan Yanran Dengan Xiao Yan Hal ini membuat Yanran cukup kaget Kenapa tiba-tiba menikah Dan siapa itu Xiao Yan Karena Yanran saat ini lupa Tentang nama Xiao Yan Tidak lama kemudian Tetua Yunleng pun muncul bersama dengan Liu Ling Dan tidak sengaja mendengar rencana pernikahan Dari Nalan Yanran Namun Yanran segera mengelak Bahwa itu hanya candaan dari kakeknya saja Yanran pun segera menyuruh kakeknya Untuk menuju ke ruang upacara Dan menunggunya di tempat itu saja Sementara tetua Yunleng mengatakan Aturan di sekte Yunlan telah dibuat turun-menurun Sejak zaman dahulu Salah satunya Adalah seorang pimpinan di sekte ini Tidak boleh menjalin hubungan dengan lawan jenis Dan sebagai pimpinan Seharusnya tidak melanggar aturan itu Setelah Yunleng pergi Liu Ling pun bertanya apakah benar Nalan Yanran akan menikah dengan Xiao Yan Hal ini membuat Yanran Baru teringat bahwa dirinya sejak kecil Sudah dijodohkan dengan Xiao Yan Dan ini Semuanya benar-benar di luar kendalinya Dia tidak menyangka Perjodohan dirinya dengan Xiao Yan Akan memberatkan posisinya di tempat ini Jika perjodohan terus berlanjut Maka kerja keras dari Yanran selama ini Hanya akan dianggap sia-sia dan dia Akan segera dikeluarkan Sebagai pimpinan junior sekte Yunlan Kali ini Yanran merasa resah dan gelisah Dia mondar mandiri emperan Dan tidak lama kemudian Yunyun pun muncul Dia bertanya Kenapa Yanran terlihat cukup gelisah Gadis itu pun menceritakan semua masalahnya Yang sudah dijodohkan dengan Xiao Yan Perjodohan ini dilakukan Semenjak dirinya masih bayi Di satu sisi Yanran tidak ingin mengecewakan kakeknya Namun di sisi lain Dia juga tidak mau usahanya selama ini Untuk menjadi orang kuat dengan latihan siang malam Tanpa henti bahkan telah menjadi pimpinan junior sekte Yunlan Menjadi sia-sia Yanran meminta saran dari Yunyun Dan Yunyun pun mengatakan Jika Yanran menyukai calon suaminya itu Lanjutkan saja perjodohan ini Yunyun akan bertanggung jawab Di hadapan para tetua Namun jika Yanran Tidak mau perjodohannya berlanjut Juga tidak apa-apa Karena apapun yang akan menjadi keputusan Yanran Yunyun akan selalu mendukungnya Upacara untuk nalan Yanran pun dihadiri oleh banyak orang kuat Dari kekaisaran Jiama Yunyun secara pribadi Menyambut kedatangan mereka semua Sementara Yanran kali ini Ditemui oleh Liu Ling Pemuda itu mengatakan Meski dia tidak ingin Yanran menikahi laki-laki lain Namun dia tetap menghargai keputusan dari nalan Yanran Tidak lama kemudian Liu Ling pun mulai melakukan provokasi Apakah pantas Yanran menikah dengan sampah seperti Shouyan Karena secara diam-diam Liu Ling telah melakukan penyelidikan Dan mendapatkan informasi bahwa Shouyan dari klan Xiao Sudah kehilangan kekuatannya Dan dia saat ini Menjadi sampah yang tidak berguna Apakah orang seperti itu Pantas untuk dinikahi Yanran Yang merupakan pimpinan junior Dari sekte Yunlan Ucapan Liu Ling Membuat Yanran Benar-benar terprovokasi Detik berikutnya Yanran segera berlari Karena upacaranya sudah dimulai Dia memasuki ruang upacara dengan perasaan campur aduk Namun berusaha tetap tenang Hingga pada akhirnya berada di hadapan dari Yunyun Selanjutnya Yunyun meresmikan Yanran Sebagai penguasa muda Dari sekte Yunlan Dan dia Akan mentahati segala aturan Serta memperkuat sekte ini Yanran sedikit melamun Dan akhirnya tersadar Setelah dipanggil oleh tetua Yunleng Pada akhirnya Yanran pun berjanji untuk patuh Terhadap segala aturan dari sekte Yunlan Dan dia akan menjadi pemimpin yang baik Tiba-tiba saja Salah seorang murid mengatakan bahwa seorang pimpinan sekte Yunlan Dilarang menjalin hubungan dengan lawan jenis Hal ini membuat semuanya kaget Termasuk tetua Yunleng Namun Yunyun Masih terlihat santai Karena dia sudah mengetahui masalah ini Dan murid junior itu pun kembali mengatakan Bahwa Yanran sebenarnya sudah bertundangan Kata-kata ini membuat tetua Yunleng marah Kemudian meminta maaf pada semua tamu undangan Bahwa Yanran tidak pernah melanggar aturan apapun Tetua Yunleng menyuruh Yanran Untuk segera berbicara Bahwa dirinya memang tidak melanggar aturan Malang Yanran mengingat perjuangannya selama ini Dan dia mengingat seluruh kebaikan dari gurunya Pada akhirnya Yanran mengatakan Dia memang sudah memiliki kontrak pernikahan Dengan orang lain Namun hal ini terjadi Ketika dirinya masih bayi Dan tidak tahu apapun Maka dari itu Yanran tidak mengakui kontrak pernikahan ini Hal itu membuat Yunyun terkejut Begitu juga dengan kakek Nalan Yang terlihat sangat marah Dan juga kecewa dengan cucunya Di sisi lain Liu Ling tersenyum karena ini semua Adalah siasat busuk Dari seorang Liu Ling Supaya Nalan Yanran Membatalkan kontrak pernikahannya dengan Zhou Yan Pada akhirnya Nalan Yanran menyusul kakeknya Dan dia meminta maaf Bagaimanapun juga kontrak pernikahan itu dibuat Tanpa sepengetahuan dari Yanran Kakek Nalan Akan meminta ketua sekte Yunyun Untuk mendapatkan solusi yang lain Namun Yanran Tidak mau Karena dirinya sudah membuat pengumuman Tentang pembatalan kontrak pernikahan Dan tidak bisa menariknya kembali Jika hal itu terjadi Maka dia akan dianggap sebagai pimpinan muda Yang tidak memiliki pendirian Selain itu Yanran selama ini sudah bekerja keras Demi menjadi orang kuat dan akhirnya dianggap Menjadi pimpinan muda Apakah semua pengorbanannya ini Layak dihancurkan Hanya demi menikah dengan sampah Seperti Xiao Yan Kakek Nalan Kakek Nalan Sudah mengetahui tentang menurunan kekuatan dari Xiao Yan Dan dia juga sedang mencari cara Untuk membantu Xiao Yan Memulihkan kekuatannya Namun Nalan Yanran bersikeras Akan pergi ke rumah klan Xiao Dan memutuskan kontrak pernikahan Kakek Nalan melarang keras hal itu Namun Nalan Yanran Sudah membuat keputusan Hingga akhirnya sang kakek marah Tanpa sengaja Menampar Yanran Tamparan ini membuat Yanran benar-benar kecewa Dengan kakeknya Malam harinya Yanran pun mengajak tetua Gye Menemani dia untuk menuju rumah keluarga Xiao Demi memutuskan kontrak pernikahan Cerita kembali ke waktu sekarang Perjanjian 3 tahun sudah di depan mata Xiao Yan yang masih berada di tahap Dosi bintang 7 pun Mengonsumsi pil jiwa biru 3 pola Dan berhasil naik Ketahap dosi bintang 8 dengan lancar Namun pil jiwa biru Yang dibuat menggunakan 3 api yang berbeda Ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa Dan tubuh Xiao Yan Cukup kesulitan untuk menahan sisa-sisa kekuatannya Ditambah lagi di dalam tubuhnya Ada kekuatan dari inti api teratih hijau Hal ini Semakin bertambah berat untuk bisa menyerap kekuatan itu Namun jika dia berhasil menyerap seluruh kekuatannya Maka Xiao Yan akan segera naik ke tahap da dosi Efek penyerapan kekuatan ini sangat menyakitkan Xiao Yan kemudian membayangkan Ayahnya yang selalu memberinya semangat dan percaya Bahwa putranya akan menjadi orang hebat Terlebih lagi saat insiden Nalan Yan Ran datang Untuk membatalkan kontrak pernikahan Saat itu Sang ayah benar-benar percaya bahwa Xiao Yan Tidak akan selamanya menjadi sampah Cerita kemudian flashback kembali ke masa lalu Nalan Yan Ran saat ini mendatangi keluarga Xiao Awalnya disambut dengan senang hati oleh Xiao Zhan Namun semuanya berubah Menjadi menegangkan ketika Gye menyampaikan Maksud dan tujuan Yan Ran datang ke tempat ini Gye mengatakan Bahwa Yan Ran saat ini adalah pimpinan muda dari sekte Yun Lan Dan di masa depan nanti Dia akan menggantikan posisi dari Yun Yun Ketika dirinya sudah mundur Sesuai aturan dari sekte Yun Lan Seorang pimpinan tidak berperbolehkan Menjalin hubungan dengan lawan jenis Maka dari itu Kedatangan Yan Ran ke tempat ini adalah untuk membatalkan kontrak pernikahan Ayah Xiao Yan benar-benar syok Dia bertanya apakah ini semua Sudah melalui persetujuan dari kakek Nalan Karena yang membuat kontrak pernikahan itu Sebenarnya adalah kakek Nalan Dengan kakek Xiao Lin Nalan Yan Ran mengatakan Hal ini tidak ada hubungan dengan kakeknya Karena ini Menyangkut masalah pribadi dari Nalan Yan Ran Xiao Yan merasa lemas Dan dia juga murung Karena jika seorang gadis datang ke pihak pria sendirian Untuk memutuskan kontrak pernikahan Hal ini Adalah sebuah pelecehan Dan menginjak harga diri dari sebuah keluarga Yan Ran tidak peduli Karena dia adalah pimpinan muda dari sekte Yun Lan Maka dirinya akan mengikuti aturan Daripada harus menikah dengan seorang sampah seperti Xiao Yan Sebagai permintaan maaf Gye pun menunjukkan pil buatan Raja Pil Guhe Untuk meningkatkan kekuatan Dan dia akan memberikan pil ini pada Xiao Yan Jika dirinya bersedia menandatangani pembatalan kontrak pernikahan Dengan Nalan Yan Ran Xiao Yan yang sudah sangat emosi melihat ayah yang dipermalukan pun menolak menerima hadiah apapun Karena dia tidak membutuhkan hal itu Sementara Yan Ran memberikan tawaran yang lebih besar pada Xiao Yan Jika mau menandatangani pembatalan kontrak Maka dirinya akan diberikan 3 pil pemulih Doki Dan juga diizinkan masuk ke sekte Yun Lan Untuk berlatih disana Xiao Yan sebenarnya cukup emosi dengan hal ini Detik berikutnya Yan Ran mengatakan dirinya meminta pembatalan ini Juga sudah melalui persetujuan dari gurunya Mau tidak mau Xiao Yan harus membatalkan kontrak pernikahan Dia harus sadar diri dengan posisinya yang hanya seorang sampah Sementara Yan Ran adalah pimpinan muda dari sekte Yun Lan Xiao Yan yang sudah cukup geram Dengan Nalan Yan Ran pun mengatakan Dia boleh menghina dirinya dan menganggap Xiao Yan sebagai sampah Namun Yan Ran harus memikirkan reputasi dari ayahnya Jika hal ini terjadi Maka ayah Xiao Yan akan dianggap pimpinan yang tidak berguna Mendengar ucapan dari Xiao Yan Yan Ran pun mulai mengajukan sebuah perjanjian Bahwa 3 tahun lagi Xiao Yan harus datang Dan bertarung dengannya di sekte Yun Lan Jika dia kalah Maka Yan Ran akan mengumumkan pembatalan pernikahan secara sepihak Di depan banyak orang Namun jika dirinya menang Maka hal itu tidak akan mempermalukan ayah dari Xiao Yan Dan tidak akan melakukan pengumuman Di depan umum Kata-kata dari Yan Ran itu benar-benar membuat Xiao Yan sangat emosi Dia merasa bahwa dirinya sudah direndahkan Dan Xiao Yan pada akhirnya mengatakan Bukan Nalan Yan Ran yang akan membatalkan pernikahan Tapi Xiao Yan Sekarang dirinya memang seorang stampah Namun 3 tahun lagi Dia akan menjadi orang yang bisa mengalahkan Nalan Yan Ran Ucapan dari Xiao Yan ini langsung memicu emosi dari Yan Ran Hingga dia mengatakan 3 tahun lagi datanglah ke sekte Yun Lan Jika Xiao Yan benar-benar mampu mengalahkan dirinya Maka Yan Ran bersedia menjadi budak dari Xiao Yan Namun jika tidak mampu mengalahkan Maka dia harus mau menandatangani pemutusan kontrak pernikahan Xiao Yan yang sudah dibuat geram dengan kesombongan Yan Ran Akhirnya dia mengatakan Tidak perlu menunggu 3 tahun Saat ini juga Xiao Yan akan membatalkan kontrak itu Dia segera mengambil kertas Dan membatalkan kontrak Kemudian ditandatangani Dengan darah dari Xiao Yan Sambil melemparkan kertas itu Xiao Yan pun mengatakan Di dalam kertas ini tidak hanya berisi pemutusan kontrak pernikahan Namun juga Pemutusan hubungan keluarga Xiao Dengan keluarga Nalan Mulai hari ini Keluarga Nalan bukan lagi partner dari keluarga Xiao Xiao Yan segera bersujud pada ayahnya Dan berjanji 3 tahun lagi akan bertarung di sekte Yun Lan Dan dia akan mengalahkan gadis sombong itu Supaya dia bisa membersihkan seluruh penghinaan hari ini Ayah Xiao Yan cukup bangga dengan keputusan putranya Dan dia merasa Xiao Yan tidak akan pernah menjadi sampah selamanya Mengingat seluruh penghinaan dari masa lalu Akhirnya membuat Xiao Yan memiliki semangat berlebih Dan dia pada akhirnya berhasil menyerap sisa kekuatan Dari pil jiwa biru Serta sebagian kekuatan besar Dari inti api teratai hijau Hal ini membuat Xiao Yan berhasil Membentuk armor douki di tubuhnya Yang artinya dia sudah berada di level dadoshi Dia mencoba kekuatan ini di luar Dan melepaskan kekuatan yang cukup menakjubkan Patuahai Bodong yang baru saja muncul mengatakan Sepertinya kekuatan Xiao Yan sudah berhasil Menembus level dadoshi Dan kekuatan besar lain di dalam tubuhnya Kemungkinan bukan miliknya Xiao Yan mengatakan benar Kekuatan itu memang bukan milikku Dan selama ini Xiao Yan hanya bergantung pada kekuatan tersebut Namun sekarang Karena levelnya sudah berada di dadoshi Maka dirinya Tidak akan bergantung lagi pada kekuatan misterius di dalam tubuhnya Malam ini Xiao Yan menemui Yao Fei Dia mengucapkan terima kasih banyak atas bantuannya selama ini Setelah menyelesaikan perjanjian 3 tahun Xiao Yan akan segera pergi Ke Akademi Jianan Karena dia adalah murid di tempat itu Dan Xiao Yan Meminta tolong supaya Yao Fei menjaga keluarga Xiao Yan Di masa depan nanti kebaikan Yao Fei ini akan dibayar oleh Xiao Yan Yao Fei pun mengatakan ingin membayarnya dengan apa Karena Yao Fei memiliki perasaan terhadap seorang Xiao Yan Sedikit bocoran saja Di masa depan Yao Fei ini adalah salah satu selir dari Xiao Yan Karena babang Xiao Yan ini memiliki dua istri sah dan juga empat selir Yao Fei kemudian bertanya apakah Xiao Yan masih memiliki kemarahan terhadap seorang Nalan Yan Ran Karena sudah memaksanya dalam keadaan sulit Selama bertahun-tahun Xiao Yan mengatakan tidak Dia melakukan pertarungan hanya untuk mengembalikan martabat dari keluarga Xiao Bukan untuk membalas kesombongan dari Nalan Yan Ran Selain itu Berkat perjanjian 3 tahun ini Xiao Yan Mendapatkan banyak pelajaran Dan bertemu dengan orang-orang hebat Yang membuatnya berkembang Hingga seperti ini Setelah mengatakan hal itu Xiao Yan pun pamit pergi Sementara Yao Fei cukup bangga dengan kedewasaan seorang Xiao Yan Pagi harinya Xiao Yan melakukan persiapan dan dia mulai perjalanan menuju sekte Yun Lan Di sekte Yun Lan sendiri Semua tetua, murid, dan juga tamu undangan Yang merupakan orang-orang penting kekaisaran Jiamas sudah berkumpul Menantikan kedatangan dari Xiao Yan Yang akan melakukan pertarungan dengan Nalan Yan Ran Dalam perjalanan ini Xiao Yan mengingat apa saja yang telah dia lalui Demi bisa menjadi seperti sekarang Seorang sampah yang diremehkan Kini sudah berkembang Dan akhirnya Yang ditunggu-tunggu pun Kali ini telah hadir Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Xiao Yan mampu mengalahkan Nalan Yan Ran Dan mengembalikan martabat dari keluarga Xiao Yang dulu diinjak-injak Jika kalian penasarin Tunggu aja jawabannya di serial BTTH Perjanjian 3 Tahun Koprol Sob Jika kalian penasaran